Halo assalamualaikum selamat pagi siang sore teman teman jadi disini ada paketan kita akan coba buka disamping saya ada aksial SCX10 3 yang jeep wenglar teman teman ini ada paketan kita akan coba buka isinya apa sebenarnya ini upgrade ya emang ya upgrade RC yang sudah ada RC saya sudah ada bosan dengan body nya sekarang kita coba upgrade oke kita buka paketannya dia masih segelan ini atasnya benar ya kita coba buka untuk unboxing dari drone cowo ciri khasnya seperti ini agak lama gak apa-apa ya menikmati soalnya wah luar biasa oke disini ini ada jaring dimana jaring nanti bisa ditaruh di atas ini untuk misalkan kalau misalkan mudik segala macem bahwa barang banyak kita coba taruh disini terus kemudian disini ada buku instruksinya ya instruksi ada East Coast Defender D110S scale 110 scale roadie jadi disini ada instruksi untuk pemasangannya segala macem kayak masang gundam itu teman 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 terus kemudian disini ada ternak bengeknya peradalannya dan ini kemarin juga saya apa namanya order untuk box box nya ya jadi nanti bisa realistik kita bisa cat ulang lagi kita taruh disini terus kemudian ada kalau misalkan kemarin itu ada bumper juga nah disini ya ini ada bumper juga bumper yang metal ada lampunya juga nanti kita akan coba buka terus kemudian kita pasang disini upgrade sih teman teman nah oke sekarang kita buka untuk peralatannya dada bengeknya disini ada decal kayaknya ya atau sticker terus kemudian ada daun pintu segala macem nanti kita akan coba rakit terus disini kayak bener-bener kayak gundam teman teman jadi memang belum terrakit ya ini ya ini kayaknya saya dibalik nggak juga sih ini semuanya ada kalau saya lihat di video itu ngerakit itu juga lumayan lama juga mungkin sekitar 2 jam nanti kita coba sebenarnya ini kemarin ada yang belum dicat juga teman teman jadi masih putih ya warna dasar itu juga bisa tapi saya pilih yang kayak gini oh gah mah malas ngecat oke kita coba lihat oke ini untuk kardus sudah kosong kita singkirkan dulu nah peralatannya buahnya ini untuk atapnya teman teman jadi untuk atapnya yang ada di atas sebenarnya bahannya hard hard plastik ya jadi body hard jadi otomatis ini bobotnya akan lebih berat terus kemudian ini nanti akan saya rangka dulu habis itu nanti akan saya tunjukkan untuk hasil jadinya ini untuk tutup kapensinya ada di depan bawahnya sini ini orange warna orange ya orange dan coklat sih ini pintu daun pintu ini ada kacanya juga disini nikah bening ini juga untuk pintu belakang ini nanti untuk lampunya terus kemudian disini ada banyak nanti akan saya rakit dulu kemudian akan saya pasangkan disini nanti hasilnya seperti apa kita akan coba lihat disini gak ada dudukan-dudukan banyak terus disini juga ada dudukan juga terus disini ada bodinya teman-teman nah ini kita coba buka dulu oke bodinya seperti ini iya jatuh aduh oke bodinya seperti ini ini gede banget teman-teman asli ya tapi untuk panjang sini dia juga lebih panjang dibanding bodi dari Wrangler ini dia lebih panjang ini sebenarnya wheelbase-nya 313 kalau yang disini 312 tapi saya baca itu bisa disesuaikan sih nanti kita coba lihat ya katanya emasnya itu harus ada modifikasi sedikit oke ada jognya juga disini bagus oke sekarang kita coba rakit dulu 4 jam kemudian dan Alhamdulillah setelah 4 jam lebih perakitan karena memang beberapa part tadi itu memang petunjuknya yang kurang tepat ya ada yang salah jadi saya harus memikirkan ternyata bisa oke ini habis saya coba untuk muter-muter tapi memang ini belum nempel ke bodi teman-teman jadi baru saya pas-paskan dulu untuk bodinya nanti untuk clipnya saya baru pesan untuk magnet biar bisa langsung nempel ke bodi jadi kurang lebih untuk tampilannya seperti ini kalau misalkan saya gini kan tampilannya pas ya ini ya cuma memang kalau misalkan memang mau dipaskan lagi itu harus motong inner fender yang ada di bagian belakang sini itu harus dipotong supaya dia lebih pas lagi dan juga bagian depan karena dia natap ke apa namanya mesinnya jadi harus dipotong supaya lebih pas ini sementara saya coba seperti ini kalau saya putarkan bannya kanan-kiri dia tidak natap ya aman jaraknya aman cuma ini kayaknya harus lebih maju sedikit harus lebih maju sedikit supaya lebih aman cuma dia bisa lebih maju itu harus dipotong karena mentok ya dan wheelbase dari mobilnya sendiri itu 312 sedangkan untuk bodinya itu 313 memang lebih panjang harus kita akali sedikit nah ini tampilannya seperti ini dan ini hard bodinya bagus teman-teman kualitasnya juga bagus cuma perakitannya agak susah kemarin karena di petunjuknya itu tidak ada nomornya terus kemudian di partnya juga tidak ada nomornya jadi harus mengira-ngira sendiri ini ada magnetnya jadi buka tutup itu pakai magnet terus ini ada lubang nanti bisa dibawa dari bawah untuk naruh magnetnya juga disini juga bisa untuk apa namanya ditaruh untuk kayaan ya kayak mesin tenanan ini sudah teman-teman mesin beneran kasih tiang tersebut dan lampunya sudah saya pasang ini bawaan dari pemper saya baru pesan untuk yang lampunya nanti komplit nanti ini akan saya ganti lampunya pempernya juga kemarin saya ganti yang metal untuk bodinya jadi bagus banget sekarang kita buka untuk lihat interiornya nah kita buka jadi semua pintu itu bisa dibuka teman-teman cuma harus hati-hati ya kalau saran saya sih jangan sering dibuka biar awet ini untuk jognya seperti ini disini juga ada setirnya terus kemudian eh dan ini juga gampang lepas ya kemarin udah tak kencang kan dan memang harus ada beberapa yang dilem teman-teman terus ada yang dilem supaya lebih kuat lah jadi kalau misalkan offroad-offroad itu nggak apa namanya nggak lepas di atas ini ada sunroofnya kemudian belakang sini ini karet ya disini juga karet empuk lentur jadi kalau kena batu segala macam itu aman kita pindah sisi sebelah sini sebelah kiri kita buka nah ini seperti ini ini interiornya ini kemarin juga saya lem kalau nggak dilem itu lepas jognya harusnya dicat ya dicat ini lebih bagus lagi nanti kalau ada waktu males ngecat cobali ada sebenarnya cat Tamiya apa catnya gundam oke disini untuk belakang interiornya ini bagus ini detailnya lumayan juga sebenarnya bagus kalau dicat di airbrush itu bagus itu kalau teman-teman punya airbrush atau ada jasa untuk mencat airbrush itu mantap kemudian disini bisa ada penguncinya di kunci jadi pintunya nggak bisa dibuka kalau di kunci ini ada plat nanti ada tambahan-tambahan aksesoris bisa dipasang disini juga terus kemudian kalau misalkan kita buka eh copot tinggal dipasang aja sih nih karena memang ada beberapa part yang lubangnya itu terlalu kecil atau terlalu gede teman-teman jadi gampang lepas bisa dibuka nih kayak gini ini detailnya seperti ini ini nanti bisa dipakai untuk body clipnya ya disini bisa dipasangkan body clip taruh ke bawah ini sengaja bempernya saya lepas dulu karena bempernya yang bawaan dari SDX10 itu terlalu pendek ini nanti kita akan pasangi untuk apa namanya magnetnya body clipnya bisa dipasang disini atau ditaruh disini rencana saya taruh disini inner vendornya sini teman-teman untuk magnetnya jadi biar langsung nempel ke sini ke body ceklik nah gini jadi kita gak harus melepas inner vendor lebih aman untuk main lumpur biar kotornya gak sampai atas oke kita pasang dulu jadi secara keseluruhan kalau body ini sangat recommended buat teman-teman yang gak mau atau males ngecat seperti saya itu langsung beli yang sudah ada catnya aja ini kemarin ready nya itu ada warna silver sama warna kuning ini ya kuning mendekati coklat kamel terus nanti teman-teman juga ada lagi yang warna silver ada lagi warna silver terus kemudian warna ijo kalau misalnya ijo tua itu ya tapi kemarin pas warna ijo nya lagi habis sih oke jadi untuk mobilnya sendiri belum saya modif sama sekali cuma saya tambahin lampu aja ini juga nanti harus diganti juga karena posisi ini kan miring ke dalam ya untuk apa namanya tempat dari body yang lama ini kan agak miring ke dalam harusnya nanti oh ini bisa disetting juga sih nanti kita bisa setting kita luruskan supaya pas dengan body nya ini body nya saya juga udah beli stikernya tapi ternyata salah stikernya jelek ya wish nanti kita beli lagi aja atau kita pesen lagi oke yang saya suka itu interiornya teman-teman interiornya dan ini berat ya jadi membuat membuat mobilnya nanti lebih berat dan lebih mantep apalagi kalau nanti sudah upgrade ban itu tambah lebih mantep lagi oke nanti untuk video ke depan untuk yang RC car nanti akan saya selingi video-video sinematik dari apa namanya mobil-mobilan saya ini luar biasa mantep oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat jadi untuk merakit seperti ini teman-teman harus punya effort harus punya waktu harus punya keinginan juga untuk merakit seperti ini ini coba tak coba tak tempelkan aja sini belum belum ngunci soalnya harus di apa diagali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati